Maka berbicara lah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Langit itu terlalu tinggi, awan di atas sana terlalu jauh dari jangkauan sayapnya. Seekor anak burung Raja Wali menatap kejauhan dengan penuh kerinduan. Sementara ia menyaksikan burung-burung lainnya bermain di antara awan, ia hanya bisa menciap-ciap sedih. Ia tidak bisa melupakan momen ketika ia terjatuh saat mencoba terbang di udara. Sejak itu, setiap kali ia membentangkan sayap, tubuhnya gemetaran bagai daun yang tertiup angin. Akhirnya ia pun urung meninggalkan sarangnya. Namun, sang induk menggoncangkan sarang sedemikian rupa, sehingga mau tak mau si anak Raja Wali mengepakkan sayap untuk meninggalkan sarangnya. Seperti yang ditakutinya, bukannya terbang. Kekuatan sayapnya gagal melayangkannya. Ia kembali terjatuh. Saat pengerian meliputinya, tiba-tiba saja ada yang menangkapnya dan ia terbawa tinggi ke langit. Anak Raja Wali itu pun menyadari bahwa induknya telah menyokongnya di atas tubuhnya, membawanya melayang jauh di atas gunung-gunung dan awan gemawan. Sewaktu ia memandang induknya, keberanian terkumpul di dadanya. Ia tahu, seandainya ia kembali terjatuh, pastinya sang induk akan selalu menangkapnya, sampai sayapnya cukup kuat untuk merengkuh langit. Seperti anak burung yang lumpuh oleh ketakutannya sendiri. Begitupun kita, ketika usaha kita untuk meraih impian dan visi kita berkali-kali terbentur oleh pegunungan yang menjulang tinggi, tak jarang keberanian kita surut. Saat memikirkan impian kita, hati kita tidak lagi menyala-nyala. Mata kita yang semula berbinar-binar ketika membicarakan visi kita pun memadam. Namun, untuk mewujudkan visi impian kita, tak ada jalan lain selain kembali melangkah. Saat ketakutan melanda, tutuplah mata kita. Jangan pandangi lagi gunung-gunung permasalahan yang selama ini merintangi. Aktifkan mata rohani kita, dan pandanglah kepada salib Kristus. Di sana, kita akan menemukan iman yang menarik kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Dengan kekuatan rohnyalah, kita akan terbang melampaui segala sesuatunya, jauh melebihi apa yang sanggup kita bayangkan. Apakah hal-hal yang selama ini menghalangi Anda terbang tinggi dan menggapai impian serta visi Anda? Mengapa Tuhan mau membawa Anda terbang tinggi? Bagaimana Anda akan menantikan Tuhan membawa Anda terbang tinggi bersamanya? Bapak yang baik, kami percaya Engkau lah Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Engkau tahu betapa besarnya visi yang Engkau tanamkan dalam hati kami, dan betapa kecilnya kekuatan kami untuk meraihnya. Namun, Engkau terlebih dari mampu untuk membawa kami melampaui segala persoalan yang merintangi kami. Biarlah dalam kelemahan kami, kuasamu menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ketika Tuhan sendiri yang membawa kita naik terbang tinggi, maka kita akan naik tinggi melebihi semua kemampuan kita sendiri.